Melihat ada sesuatu yang mencurigakan dibalik kabut, membuat lindung bersiap menghunuskan pedangnya. Hmm, ternyata mereka dari kelompok Sekti Duju yang dipimpin oleh Jiang Le. By the way, Jiang Le adalah ayah dari Yan Yan yang diselamatkan oleh lindung sebelumnya. Di sana ada juga terlihat wanita yang begitu paras cantiknya, namanya Jiang Su atau Su Er. Di sini Yan Yan sangat bahagia karena sebelumnya sempat terpisah dari ayah dan lainnya. Ya, tentunya Jiang Le mengingatkan kembali terhadap putrinya untuk tidak terlalu jauh pergi, apalagi sampai hilang dari pandangan mereka. Hal itu dikarenakan bantuan si pemuda tampan seperti Mimen Eze-Eze yang bernama Lindung. Jiang Le adalah ketuanya dari Sekti Duju, coy. Ia langsung berterima kasih kepada pemuda satu ini karena telah menyelamatkan nyawa putrinya dari serangan binatang iblis. Karena adat mereka kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, maka ketua Duju alias Jiang Le bersedia untuk melakukan apa saja yang dipinta Lindung. Hal itu sebagai tanda balas sekti mereka atas kebaikannya. Namun sebelumnya Su Er sempat khawatir, jika diberikan peluang untuk pemuda asing seperti Lindung, Lagian mereka baru saja kenal ya kan, takutnya sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi terhadap mereka. Namun Yan Yan meminta kepada ayahnya agar membawa Lindung bersama kelompok ini. Hal itu membuat Jiang Le semakin percaya bahwa pemuda ini adalah orang yang baik. Mau tidak mau, Su Er pun harus menuruti permintaan ayahnya. Meski pada rulung hatinya masih tak ikhlas akan keputusan yang diambil oleh ketua sekti Duju ini. Ya Lindung meminta kepada Jiang Le untuk membawanya keluar dari hutan kabut ini. Sebab ia tidak tahu lagi ke arah mana agar terlepas dari suasana hutan yang begitu mencekam ini. Ditambah lagi banyaknya binatang-binatang iblis berkeliaran yang selalu siap menerkam kapan saja. Sebelum pergi, lagi-lagi Su Er memasang wajah cemburutnya. Aduh, aduh, aduh. Cemburut aja cantik coy. Gimana? Bungkus kah? Asik, genjot. Ya, Su Er masih belum percaya sepenuhnya terhadap Lindung coy. Bahwa dia adalah orang baik. Singkatnya mereka sudah berada di kereta kuda. Dimana ketua Jiang Le sebagai kusir kereta ini. Sementara di dalam ada Yan Yan, Lindung, dan Su Er. Namanya juga anak kecil coy. Ia selalu ingin tahu apa yang ada di depannya. Seperti yang ditanyakan kepada Lindung saat ini. Yan Yan menanyakan Lindung berasal dari mana? Dan kenapa pakaiannya robek-robek begini? Lindung memperlihatkan sosok asli dirinya. Dimana ia hanya diam tak menjawab. Sementara Su Er sedikit sinis terhadap adiknya ini. Ya, sepertinya Su Er masih tak suka dengan kehadiran Lindung coy. Nah, saat itulah Xiao Yan keluar. Dimana keimutan Xiao Yan langsung membuat Yan Yan terkesima. Ia pun meminta izin kepada Lindung untuk memegang peliharaan atau partner Lindung ini coy. Di sini Jiang Le juga menanyakan kepada Lindung untuk tujuannya saat ini. Ya, Lindung sebenarnya ingin pergi ke Provinsi Dahuang. Eh, malah terjebek di hutan kabut. Mendengar itu, tentunya ketua Jiang Le langsung menceritakan suasana kota Dahuang. Di sana terdapat monumen Kono yang sangat banyak diburu oleh orang-orang yang kuat. Ya, di sana dikenal dipenuhi dengan harta-harta unik yang pas bagi para kultifator. Namun meski selalu diburu oleh orang-orang kuat, hingga detik ini kemeslahatan monumen tersebut masih terjaga coy. Atau bekas reruntuhan bangunan Kono tersebut tidak bertuan. Hal itu disebabkan tempat tersebut dipenuhi segel yang luar biasa. Sehingga tidak ada yang mampu membuka dan menembusnya. Menurut pengakuan Jiang Le, setiap tiga tahun sekali, monumen Kono, kota Dahuang, ada priode terlemahnya. Ya, ketua juga merasakan bahwa waktunya sudah hampir dekat. Di mana priode segel tersebut akan melemah dan luntur. Nah, karena tujuan Lindung ingin ke sana, ketua berencana akan memberikan pakaian kepadanya agar terlihat lebih ganteng dan berwibawa. Sementara malam segera datang. Di sekelilingnya juga terdengar kejaran para binatang iblis. Ketua Jiang Le pun mempercepat perjalanan ini sembari mencari tempat yang pas untuk berkemah. Sebab perjalanan menuju kota Dahuang cukuplah menguras waktu. Singkatnya, mereka sudah mendirikan sebuah tenda untuk berkemah. Ya, seperti janji Jiang Le, ia akan memberikan sebuah pakaian untuk dikenakan oleh Lindung. Terlihat pakaian ini sangatlah cocok baginya, coy. Untuk menikmati malam yang dingin, mereka juga menggunakan api sembari minum-minum anggur. Dan lagi, mereka mendengar suara binatang iblis. Hal itu membuat sebuah pertanyaan bagi Lindung, kenapa selalu ada binatang iblis di sekitar kelompok ini? Ya, benar. Hal itu dikarenakan sebelumnya mereka tak sengaja membunuh anak dari raja binatang buaya iblis, coy. Selama dari itu, datanglah kawanan binatang iblis ini untuk menyerang mereka. Tapi sebelumnya, Jiang Le menyuruh Lindung untuk menjaga Yin-Yin. Begitupun Soe, ia masih ragu kepada Lindung untuk menuruti perintah ayahnya tadi. Tentunya sebagai seorang kakak, khawatir melihat adiknya berada di dekat orang misterius seperti Lindung, ya kan? Dan pertaruhan sekti doju melawan binatang iblis pun terjadi. Setelah cukup lama, datanglah raja binatang buaya iblis, coy. Tidak ada cara lain selain lawan. Di sini nyawa dan kelompok itu dipertaruhkan. Dan di sini kita juga akan melihat bahwa Lindung mencoba menenangkan Yin-Yin sembari mengatakan bahwa ayahnya pasti akan menang. Benar sekali, di mana pedang Jiang Li mampu merobek tubuh sang raja buaya. Saat ini mereka merasa menang. Tapi tahukah kalian, pasangan raja binatang iblis lainnya pun datang dan terjadilah. Di mana Jiang Li kesusahan saat menghadapi kedua binatang ini. Nah, di sela-sela itulah, Lindung turun tangan untuk menyelamatkan ketua doju. Dengan mudah, Lindung memborbardir juga menghabisi kedua binatang iblis ini. Atas apa yang dilakukan oleh Lindung tadi, membuat Jiang Li sangat-sangat berterima kasih. Begitupun dengan Su'eh, tepatnya saat di perjalanan menuju ke kedieman kelompok ini, ya terlihat dari wajahnya ya berbunga-bunga. Menandakan ia salah menilai sesosok pemuda ini. Wuhui, seperti itulah wanita coy. Wak-wak-wak. Singkatnya, mereka sudah sampai di ujung provinsi. Yakni di kota Dain. Kota ini adalah tempat tinggal kelompok doju coy. Untuk menuju ke provinsi Dahuang membutuhkan waktu lebih lama lagi. Tentunya untuk menuju jalan ke sana memerlukan mental yang kuat. Seperti yang Mimin sebutkan tadi, halangan rintangan pasti akan datang silih berganti. Jika tidak mempersiapkan diri lebih baik, maka perjalanan ke sana akan pupus. Tak lama dari itu datanglah Loh San. Loh San juga berasal dari kota Dain. Namun beda geng. Perlu diingat, Jiang Lee berasal dari sekti doju bila diri elang. Sementara Loh San, dari doju bila diri elang darah. Ya, tambah darah belakangnya coy. Loh San adalah putra dari seorang yang berpengaruh di kota ini. Selain itu, Loh San juga menaruh harap menginginkan hati Soe. Dengan kelakuan Loh San seperti ini coy, mana ada wanita yang mau ya kan? Pria sombong dan selalu mengandalkan kekuatan ayahnya. Loh San yang sering dicampakkan oleh Soe, ia pun mulai muak. Di sini, Loh San juga mengirimkan surat tantangan kepada Jiang Lee. Bahwa ayahnya Loh San besok hari menantang Jiang Lee untuk bertarung hidup dan mati. Jika tidak hadir, maka dianggap kalah dan pengecut. Bukan itu saja, Loh San juga nyinyir dengan mengatakan andai saja Soe menerimanya, pasti ini tak akan terjadi. Sebab di antara kedua belah pihak akan saling menjaga kehormatan. Kehormatan Das Moonjir. Yen-Yen yang mendengar itu langsung melepaskan ketapel tepat mengenai wajah jelik Loh San. Hal itu membuat Loh San sangatlah marah dan ingin berencana membunuh Yen-Yen. Di sinilah, lagi-lagi Lindung turun tangan. Lindung juga mengatakan bahwa ia tak membiarkan siapapun menyakiti kelompok duju. Setelah diberi pelajaran, Loh San mengingatkan bahwa kelompok duju berada dalam masalah besar. Hal itu membuat Lindung semakin kesal. Dan terakhir sebagai bonusnya, yakni geplikan manja tepat mendarat ke wajah Loh San. Malam harinya, lagi-lagi Chiang Le sangat berterima kasih. Ia tak tahu lagi caranya bagaimana untuk membalas kebaikan Lindung terhadap kelompok mereka. Lindung yang dingin mengatakan untuk tidak perlu repot-repot. Ini semua ucapan terima kasih Lindung juga karena telah membawanya sampai ke sini. Singkatnya, di luar ada Su'er dan ayahnya. Tepat di lantai dua, ada Lindung yang memperhatikan juga mendengarkan percakapan mereka. Dimana Su'er sempat mengingatkan ayahnya untuk tidak menanggapi surat pertarungan dari keluarga Loh. Sebab kekuatan ayahnya ini satu tingkat di bawah musuhnya. Yang Li berada di tingkatan pembentuk awal, sementara lawannya kelak berada di pembentuk akhir. Namun jawaban ayahnya ini pun mengejutkan. Ia menyuruh Su'er membawa Yin Yin untuk pergi dari tempat ini. Sebab ini adalah sebuah takdir yang tak bisa ditolak. Jika menolak, maka dirinya dianggap manusia pengecut yang tidak menempati sebuah janji. Hmm, tidak ada cara lain selain lawan. Ya, lawan coy. Tepatnya saat Lindung selesai berkultivasi, dirinya didatangi Su'er. Ya, Su'er penuh dengan kesedihan meminta Lindung untuk menuruti permintaannya. Yakni membantu ayahnya dalam menyelesaikan huru hara ini. Dimana Su'er menyuruh Lindung menggantikan ayahnya saat melawan ayahnya Losan. Bahkan disini Su'er rela menyerahkan keperawanannya kepada Lindung. Asalkan ia rela membantu ayahnya. Lindung yang masih terbilang polos, dirinya menyuruh Su'er untuk tidak melakukan hal bodoh ini. Ya, anak mana yang nantinya rela melihat ayahnya mati di medan pertempuran. Hal itulah sebabnya Su'er juga rela melakukan apapun. Bahkan menyerahkan kepelawanannya. Ya, kepelawanannya coy. Lindung yang sudah merasa kelompok doju adalah bagian dari keluarganya. Ia akan sediakala membantu meski tanpa upah apapun. Mantap! Sebab sebelumnya ia juga masih berhutang budi. Kalau bukan kelompok doju, mungkin dirinya hanya mengendar-mandir di hutan kabut ya kan. Sebagai rasa terima kasih kepada Lindung, Su'er pun memeluk erat tubuh hangatnya. Anjir, kok romantis gini ya? Sementara itu, Lo San yang babak belur mengabarkan kejadian sebelumnya terhadap sang ayah. Biar gampang diingat ya, kita sebut saja ayahnya ini dengan nama Guang. Lo San berharap kepada ayahnya setelah membunuh Jiang Lei, kemudian membalaskan dendamnya terhadap Lindung, yang sudah membuatnya malu di hadapan orang banyak. Dengan gagah perkasanya, Guang bersumpah akan membayar perbuatan mereka yang sudah menyakiti putranya ini. Singkatnya, tepat di sebuah arena, Jiang Lei menuju ke tengah lapangan bersama kelompoknya. Sedangkan Lo San mengatakan kepada Guang bahwa pemuda itulah yang telah menyerangnya. Penuh dengan rasa dendam, ayahnya pun pasti akan mengabulkan permintaan putranya, yakni menghabisi semua kelompok doju. Tanpa pikir panjang lagi, Guang langsung masuk ke arena, sembari menantang Jiang Lei. Dimana semua orang yang melihat penampilan Guang sangat takjub. Dimana, aura pembunuh terpancar saat itu. sedangkan Jiang Lei juga bersiap untuk masuk ke dalam arena. Namun dirinya dicegat oleh Lindung. Lindung memohon kepada Jiang Lei biar dirinya yang turun melawan Guang. Tapi karena sudah takdir yang tertulis bahwa dirinya akan melawan Guang, tidak ada cara lain lagi untuk menolak. Jiang Lei, takdir bisa dirubah. Namun setelah kamu mati, apa yang dibawa? Selain hanya kesedihan dan kehampaan yang dirasakan oleh kedua putrimu itu. Kata itu langsung menjadi pukulan telak bagi Jiang Lei, coy. Dirinya juga sadar kekuatannya saat ini rasanya belum cukup untuk menandingi kekuatan Guang. Sementara Guang dengan sumberingah dan tawanya mengatakan kepada Jiang Lei bahwa Jiang Lei sangat ketakutan. Nah, dikala kesembuhan Guang lah, Lindung menantang takdir. Dirinya lah yang turun ke tengah arena untuk bertarung hidup dan mati. By the way, dari segi kekuatan, Lindung dan Guang hampir sama, coy. Yakni berada di ranah tingkat pembentuk akhir. Sampai sini, semua kelompok Guang malah tertawa semakin menjadi-jadi. Sudah dipastikan Jiang Lei ketakutan melawan Guang sebab ia malah rela mengorbankan semut. Ya, mereka menganggap Lindung hanyalah semut. Namun Lindung tak terpancing akan ucapan mereka. Malahan Lindung membalas dengan kata yang begitu menusuk ke hati. Untuk membunuh ayam tak perlu menggunakan tombak. Cukup hanya dengan pisau. Arti kata tersebut menandakan Guang hanyalah seekor ayam. Tak perlu Jiang Lei yang harus turun tangan untuk mengalahkannya. Mantap. Akhirnya, malah Guang lah yang terpancing. Di sini Guang langsung menyerang dengan menggunakan kekuatan Dacing yakni jurus Palung Naga. Namun, masih bisa ditahan oleh Lindung dengan kekuatan pundasi spiritualnya. Nah, sampai sini Guang pun akhirnya sadar bahwa anak ini tak bisa diremehkan sebab kekuatannya 11-12 dengannya coy. Kemudian Guang mengeluarkan jurus keduanya yakni jurus bumi surga abadi. Tetap, kekuatan Guang tak bisa menembus pertahanan Lindung. Sebaliknya, malahan Lindung yang dapat memaksimalkan kesempatan untuk menyerang baliknya. semakin ke sini membuat Guang semakin murka saja. Ia pun mengeluarkan jurus ditunya. Dan boom! Pertarungan terjadi lagi. Saking asiknya menyerang, lagi-lagi Guang lupa dengan pertahanannya. Eh, malah dia yang dapat dikunci lalu dikurung Lindung. Semua orang yang melihat hal itu sungguhlah tak percaya. Dimana ketua mereka yang diagung-agungkan malah dikalahkan dengan mudah oleh pemuda yang bernama Lindung. Kelompok dujuh pun sampai di sini juga merasa menang coy. Oh, tidak semudah itu Pergoso. Guang bangkit lagi. Bahkan saat ini dirinya sangatlah marah. Hal itu ditandai dengan wajahnya seperti kengkong. Lanjut. Di sini serangan yang sama dilepaskan oleh Lindung masih bisa ditepisnya. Tidak ada cara lain lagi selain mengeluarkan jurus tenaganya. Dimana Lindung yang mulai kehilangan tenaga harus secepatnya mengakhiri pertarungan ini. Dan Guang terbantai di atas arena dengan cara tengkurang. Di sini Lindung sempat mengampuni Guang. Eh, malah Guang menyerang di saat keadaannya lengah. Sehingga terjadilah. Akhirnya Lindung menang dan mengusir kelompok mereka dari kota ini. Jika Lindung melihat mereka lagi maka tak ada kata maaf lagi bagimu. Dan yang kesekian kalinya Yang Le berterima kasih banyak kepada Lindung. Andai tidak ada dirinya. Mungkin kelompok duju kalah dan dihapus dari dunia. Sementara Su'er semakin kesini ia semakin kesemsem dengan kehebatan Lindung. Ahai du. Ya, tak lama dari itu Lindung pergi tanpa berpamitan dengan kelompok duju. Di sini Josie mengingatkan kepadanya perbuatan ini tidak baik sebab akan membuat salah satu di antara kedua belah pihak ada yang patah hati. Benar, tak lama dari itu Su'er datang penuh dengan kesedihan menahan Lindung untuk tidak pergi secepat ini. Namun dikarenakan petualangannya belumlah usai. Ya, petualangan selanjutnya ke kota Dahuang coy. Membuat Su'er rasa gimana gitu. Seumur hidup baru kali ini ia menemukan sesosok pria ganteng dan hebat seperti Lindung. Bahkan sampai saat ini dirinya sudah menanam rasa cinta terhadapnya. Eh, endingnya malah dibikin nyesek bagi Su'er. Su'er pun hanya bisa mengucapkan selamat tinggal dan berhati-hati. Semoga suatu hari nanti bisa bertemu kembali dengan lelaki pujaannya ini. Saat isap tangis Su'er menjadi-jadi datanglah ayahnya mencoba menenangkan putrinya ini. Ya, Jiangli pun mengetahui tentang isi hati Su'er saat ini coy. Hanya ada kehilangan dan kesedihan. Jiangli pun mengatakan bahwa mereka nanti bisa bertemu kembali sebab ia yakin Lindung akan dapat menaklukkan kota Dahuang. Malam harinya, Lindung memutuskan untuk berkemah di tengah gurun pasir. Di sini ia membuka benda-benda yang didapatkan dari guang sebelumnya. Ada satu benda yang dianggap Yusi sangatlah bagus untuk dimaksimalkan. Namun harus membutuhkan beberapa bantuan lagi agar benda tersebut bekerja secara maksimal. Sepertinya jawaban ini akan terpecahkan setelah besok hari melewati gunung gurun pasir yang dihadapan mereka. Sementara siang harinya Lindung yang suka masuk ke daerah lain ia dihadang oleh dua orang. Lindung telah dianggap melanggar aturan masuk tanpa seijin mereka coy. Ya dua orang ini meminta kepada Lindung untuk bayar 50 ribu til sebagai kesalahan yang dilakukannya. Nah disela-sela itulah tiba-tiba terdengar suara gesekan dari dalam gua. Ya kedua orang ini menganggap bahwa itu adalah naga sehingga mereka langsung lari meninggalkan Lindung. Yusi pun menyarankan bahwa ini adalah kesempatan baik untuk memaksimalkan keadaan sebab konon kekuatan naga akan dapat membantu meningkatkan kekuatan lindung kelebih baik lagi. Sementara di dalam gua ada sesosok yang menyeramkan. Apakah ini yang disebut naga coy? Siapa dia? Entahlah. Disini ia menyerap inti sari dari macan tutul yang telah ia bunuh. Lalu inti tersebut ia hembuskan ke arah yang ada di depannya. Isabro rokoknya terima kasih. selamat menikmati